Di keinginan Mas Heru, waktu Bungu itu ingin terjun ke militer gitu? Enggak, enggak, takut perang. Maco nih, Mas Heru. Aduh, daripada perang, kalau takutnya acer, malu juga kan? Oke, oke, oke. Mas Zuni, bernah, bangun. Alhamdulillah, sehat Mas Heru. Alhamdulillah, duduk ya Mas Zuni. Oke, siap, siap. Oke, terima kasih Mas Heru, sudah hadir. Iya, Mas Zuni. Halo, viewer ngaco, ngobrol ala Indo-Posco. Hari ini saya berdialog ringan dengan Mas Heru Silistio Jambi sebagai putra dari Bapak Ijon Jambi, pendiri komando pasukan khusus TNI AD. Ngaco ini disponsori oleh Coca-Cola Amatil Indonesia. Jadi, banyak nanti akan kita peroleh informasi-informasi terbaru dan meluruskan sejarah yang ada beberapa mengalami kesalahan. Ini, dialog ini kita tampilkan untuk melihat siap kedekatan seperti apa sih sosok Pak Ijon Jambi itu dengan apa, yang merupakan awalnya sebagai warga negara Belanda kemudian menjadi warga negara Indonesia dan masuk walaf muslim kemudian cinta dengan bangsa Indonesia. Seperti itu saja. Selamat malam, Mas Heru. Selamat malam juga. Selamat malam, Mas Zuni. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Yang penting sehat ya Mas Heru. Yang penting itu, itu modal paling utama itu. Apalagi di masa pandemi saat ini kan. Iya. Tetap jaga kesehatan Pak. Oke, siap. Siap. Ini kan punya kebanggaan sendiri sebagai anak sosok Ijon Jambi ini kan orang banyak yang tahu sebagai pendiri pelatih pertama komando pasukan khusus pasukan elit Indonesia yang berdiri tahun 16 April 1952. Bisa diceritakan tentang sosoknya Bapak seperti apa, Mas? Bapak pada prinsip sih orangnya sebenarnya nyantai ya. Jadi tidak. Mungkin kadang ada beberapa yang mengatakan bahwa kalau Bapaknya tentara galak. Enggak juga. Bapak sih cenderung enggak galak. Disiplin, iya. Tapi bukan galak. Galak itu bukan berarti. Disiplin itu bukan berarti galak. Jadi, ya Alhamdulillah saya sampai beliau meninggal bahasanya mungkin ya sekali dua kali. Biasalah anak tentara yang digampar. Tapi tidak semengerikan yang mungkin dibayangkan teman-teman saya di luar sana. Enggak. Bapak nyantai. Tapi yang jelas dia disiplin, iya. Itu kurang lebih kalau kedekatan saya sama beliau ya. Di saat dia memberikan satu hukuman ke saya, habis itu dia juga peluk-peluk saya. Jadi, diberikan pengertian bahwa saya menghukum itu karena kamu salah. Karena saya sayang. Bukan karena saya enggak suka dengan kamu. Contoh, waktu itu saya harus minum obat. Benar-benar ini dibuka sama Bapak. Sampai mulut saya kebuka. Obat zaman dulu, puyar, pahitnya minta ambun. Dan Mas Yeru waktu itu nolak. Nolak. Karena pahit ya. Anak kecil kan pahit enggak suka. Iya, benar. Jadi, sama Bapak, ya mungkin dia dengan cara beliau, ini ditekan sampai kebuka. Obat masuk, mau tutup. Kalau enggak mau ketelan. Meskipun saya nangis. Nah, setelah obat ketelan, saya sudah dikasih air putih. Saya digandong sama Bapak. Dan diberikan pengertian di situ bahwa kamu harus minum obat. Biar kamu cepat sembuh. Yang lebih seperti itu, Mas Juni. Jadi, waktu itu sakit apa, Mas? Mohon maaf, waktu itu masih musim flek, ya. Oh, flek. Jadi, flek paru-paru itu di zaman saya kecil. Mungkin kita kecil, ya. Itu bukan penyakit yang ini, ya. Mas, ya, hal yang wajar. Sekarang aja mungkin jarang sih anak-anak sekarang yang kena flek, ya. Meskipun ada, satu, dua. Tapi kalau anak zaman dulu itu banyak. Dan obat itu kan rutin, tuh. Jadi, begitu kita telat sekali, aja ngulang lagi, gitu kan. Nah, itu karena Bapak pengen saya cepat sembuh. Sehingga dia memperlakukan saya seperti itu. Memang waktu itu dongkol juga. Namanya anak kecil disakitin. Mikirnya kan gitu kan. Setelah sekarang-sekarang, saya juga sekarang sudah punya anak, saya mikir benar juga yang dilakukan Bapak. Bahwasannya, setiap ada anak yang salah, ya harus kita beri yang terbaik buat anak kita. Pertanyaan seperti itu, Mas. Mas, waktu itu umur berapa, Mas? Saya ditinggal Bapak umur 8 tahun. Berarti waktu itu sekitar 5-6 tahun. 6 tahun lah. Karena saya sudah ingat dan saya ingat dengan semua kejadian itu. Sudah masuk lah ke Genelizar. Kalau yang masalah obat itu sekitar, begitu tadi, sekitar 6-6 tahun. Mas, ini kan apa, bukan, ini ya, ada tersiar di internet atau di Google, segala macam, bahwa nama Bapak itu kan, nama Belanda Bapak. Bapak lahir di Bershop, Bershop, itu Rokus Bernadus Vizzer. Betul. Nah, itu ternyata Bernadus itu salah, Mas. Yang benar itu Rokus Bernadek. Bernadek. Bahasa Belanda, gue juga agak sulit kaku, udah kebanyakan gudeg soalnya. Rokus Bernadek Vizzer. Rokus Bernadek Vizzer, ini ya. Vizzer ya, ini ya. Dan, dulu waktu, sama Bapak tuh, Bapak, Mas Heru tuh lu manggilnya apa? Papi. Papi. Papi, Mami. Jadi, kami ya mungkin ada beliau dari Belanda untuk itu Papi Mami. Dan dalam itu, Bapak suka bahasa Belanda ininya? Kami jarang, karena beliau itu mungkin saking cintanya juga ke negeri ini, beliau jarang sekali berbahasa Belanda. Ketua, ketemu teman-teman beliau yang memang dari Belanda ya. Waktu itu, saya tahu ada satu-dua orang teman beliau dari Belanda. Tapi, bukan militer sih, setahu saya, teman-teman. Tidak tahu teman apa, karena saya juga masih kecil. Itu baru bahasa Belanda. Memang kami diajarkan, tapi Bapak mengajar itu pun juga. Ya, cuma sesenggangnya aja, tetap ditekankannya, tetap bahasa Indonesia. Bahkan beliau, bahasa Sunda pun bisanya yang halus. Sunda halus. Sunda halus. Jadi, ngobrol sama anak kecil juga Sunda halus. Tidak bisa yang kasar, dia tidak mau mempelajari. Meskipun mungkin bisa ya. Bahasa Jawa bisa juga. Bahasa Jawa bisa, yang halus juga. Kromo-ngil juga, dia bisa. Kalau yang ngoko, bahasa Jawa, beliau saya di Jogga, jadi tahu serata ini ya, serata bahasa di Jawa. Kalau ngoko, beliau juga gak, gak mau bicara ngoko. Meskipun ke anak kecil. Kurang lebih seperti itu, Mas Judi. Waktu itu masih kecil, tinggal di mana, Mas? Saya lahir itu di Cukul. Cukul, ya. Di Cukul, Pangalengan naik lagi. Pangalengan, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Mungkin masuknya, Bandung Selatan. Mungkin masuknya Bandung Selatan. Terus, tahun berapa, kami pindah di Subang. Tahun 77, kami main ke Jogja. Bapak sakit sampai meninggal, dan kami keluar, keluarga, pindah di Jogja. Kita pindah ke Jogja. Karena Bapak meninggal di sana, di Bandung juga kami gak ada keluarga, kan? Ya sudah. Tapi pindah ke Jogja. Dan Bapak memang waktu itu pengen juga sih, tinggal di Jogja, pasca pensiun di PTP-nya. TTP-nya. TTP 30 dulu. TTP 30 ya. Perpunggunan? Ada teh, ada sawit, ada karet, seingat saya. Hobi Bapak itu memang pertanian. Memang pertanian. Memang pertanian. Jadi, waktu itu, di rumah pun, dia kaktus. Ini, perhatian. Dia semprotin sendiri, dia kerjakan sendiri. Gak boleh, namanya kami, atau ibu gitu, bahasanya nyinggung gitu. Gak boleh. Mau lihat, lihat aja. tapi jangan ngoprek gitu. Gak boleh gitu kan? Gitu Mas Juni. Jadi, dia senang sih, mainan apa, mainan di perkanian. Naman, sebenarnya. Senang. Ini sangat hobi sekali, apa sih, tumbuhan, segala macam. Terus, ini kan, apa sih, ada, meluruskan lagi, sejarah yang ada, jadi, beberapa isu itu, menyatakan bahwa, waktu Bapak meninggal, di tanggal 1 April 1977, 44 tahun yang lain, karena kabarnya tidak ada, apa sih, upacar militer, dan apa-apa itu, seperti itu. salah olah bahwa, jasa Bapak yang luar biasa, untuk Indonesia ini, tidak dihargai, gitu ya. Padahal, ya dalam perjalanannya, sangat luar biasa, luar biasa sekali, Bapak. Itu juga, mohon maaf, mungkin, kesalahan juga ya. Karena saya, masih cukup, ingat, ada, salvo itu ada, senjata militer itu, senjata militer itu kan, salah satu penghargaan militer, untuk, seseorang itu kan, salah satunya dengan dibuktikan, adanya salvo, dan sebagainya, dan upacara, dan sebagainya. Dan, saya berani memastikan, kalau itu ada. Karena saya ingat, ingat sekali, yang namanya anak kecil, dengan senjata, seneng. Cuma itu aja, karena saya masih 8 tahun, jangan berpikir, anak 8 tahun sekarang, sama anak 8 tahun zaman dulu, gisinya juga udah beda. Jadi pada saat itu, ada senjata itu kan, wuih, gitu kan. Itu yang akhirnya mungkin, ter, ter apa ya, terrekam di alam bawah sadar saya, sehingga saya berani memastikan, dan saya pun sempat confirm juga ke ibu, bahwasannya ada. Berarti negara menghargai, menghargai, tetap. Jasa ini, ya. Bapak, sebagainya. Waktu itu, dari kandang menjangan, kalau nggak salah. Kandang menjangan, yang kedua itu, yang kedua itu. Sekarang kedua. Satu lagi, Mas, apa? Ya, di tahun ketika Bapak, menjabat sebagai, komandan pertama, Kesko. Kesko itu kan, Kesko 3 Siliwang, itu kecikal bakalnya, Kopassus ya, awal. Kemudian berjalannya waktu, sempat Bapak, diisukan sebagai, mata-mata Belanda. Ya. Dinas Intelligent Belanda. Karena, apa, Bapak, cuma orang Belanda. Betul. Iya sih. Apalagi, apalagi Belanda pernah menjajah. Bahasanya mungkin, itu ya, konsep kontennya kesana. Negatif terhadap Belanda, sangat luar-sangat luar biasa. Ya, saya Mata, apalagi zaman-zaman penjajahan, dan Indonesia, susah untuk melupakan, bahwa Belanda itu menjajah Indonesia. Betul. Nah, itu gimana, Mas, waktu itu? Sebenarnya, saya agak berat, untuk menjawab itu. Karena, satu, saya juga tidak tahu, kejadian yang sebenarnya waktu itu, yang kedua, Bapak, cukup tertutup, terkait dengan, karir beliau. Baik itu di militer, maupun beliau di, perkebunan, di BTP. Jadi, beliau pulang kantor, kayak suntuk gitu, kita tanya juga, enggak, 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 bahasanya tidak akan pernah membahas, urusan pekerjaan, apalagi ke dunia militer, apalagi mungkin dengan pendidikan Bapak, terkait dengan intelijen yang sedemikian banyak, beliau tidak, tidak cerita. Tapi, apa ya, menurut saya, kalaupun beliau, benar mata-mata, kenapa selesai tugas, tidak balik ke sana? Ke Belanda. Ke Belanda dong. Ya. Selesai, sudah tugas. Biasanya kalau spionase, spionase kan selesai tugas. Betul, ya. Sudah selesai tugas, dia kembali lagi. Itu yang pertama, yang bisa saya, mungkin luruskan, atau apapun lah, bahasanya, monggo. Yang kedua, seperti tadi, Mas Juni sempat tanya, terkait dengan, diajarin bahasa Belanda, enggak, faktanya yang diajarkan ke kami, malah cenderung bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gitu kan. Yang ketiga, beliau selalu menekankan kami, untuk mencintai negeri. Indonesia ya, bukan Belanda ya. Untuk selalu mencintai negeri yang kami. Dalam bentuk apa, biasanya? Apa ya, doktrin-doktrin aja, sambil ngobrol, tuh loh, Indonesia tuh indah loh. Kita jalanin kemana? Misalnya ke Tangguban Prau nih. Indonesia tuh indah loh. Kamu nih harus cintai ini. Kamu harus jaga negeri ini. Bahasa-bahasanya ringan, doktrin-doktrin ringan, tapi di saat, meskipun itu ringan, setiap hari kita dengar, nyantol. Makanya kalau ada bahasan seperti itu, ya lepas, itu benar atau tidak. Menurut saya, bukan saya membelakan beliau orang tua saya, tapi saya mencoba berpikir logis. Kemungkinan itu kecil. Dan alhamdulillah juga beberapa tahun yang lalu, faktanya, dari negeri Belanda pun masih menghormati dan menghargai beliau dengan diberikan dua tanda jasa, piangang penghargaan itu pun, juga itu kejadian, mendali masih. Mendali ya. Bronze cruise namanya. Bronze cruise. Dua-duanya bronze cruise apa gimana? Satu. Satu bronze cruise, satu dari, apa, Ratu Gilheimnia. Jadi di penghargaannya tuh ada gambar. Aung berapa waktu dikasih penghargaannya? Harusnya diterimakan itu kalau tidak salah tahun 52. 52. 52. Berarti kan kalau kita... 1992. 1992. Harusnya. Dan waktu itu bapak masih hidup. Bapak masih hidup. Logikanya, kalau misalkan bapak itu, mata-mata atau apapun, kenapa dari negeri Belanda, kenapa nggak nyuruh balik dia dulu ke sana untuk menyerahkan itu? Ini logika ya. Saya juga nggak tahu nih. Politis itu bisa aja sih. Semuanya mungkin aja. Cuman kalau kita melogikan, melogikakan, kenapa nggak dipanggil balik dulu? Eh, lu balik dulu nih. Gue kasih ini dulu, lu balik lagi ke Indonesia. Misalnya, ada upacara. Ada upacara yang mungkin tertutup. Kerajaan Belanda. Betul. Yang itu tertutup, biar tidak terekspor, terekspor keluar, karena beliau adalah mata-mata nih, misalnya. Faktanya itu diterimakan, dan alhamdulillah saya yang akhirnya mewakili. Waktu itu. Dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu. Sebelum COVID. Ya, sebelum kembali. 2019-an lah, akhir 2019. Dari keretutan Belanda sendiri yang memberikan. Atas semiliter Belanda. Atas semiliter Belanda. Nah, kalau kita mengacu dari. Di mana, Mas? Di mana waktu itu? Di makam, apa sih? Makam Belanda yang di Jakarta itu apa? Oh, iya. Ada makam itu. Secara resmi diberikan ya, Mas? Secara resmi diberikan. Dan di situ juga diceritakan. Siapa, Mas? Namanya dari atas sebelah Anda. Lupa ya. Lupa. Perwira yang pasti perwira. Orang di sini, apa-apa namanya aja, sampai nggak cukup dadanya gitu kan. Jadi, kalau kita mengacu dari situ, penghargaan itu pun didapat sebelum mungkin sebelum Bapak masuk ke Indonesia nih. Oh, iya. Masih warga negara Belanda. Masih warga negara Belanda. Karena piagam itu diberikan, penghargaan itu diberikan terkait Bapak perang. Dia masih jadi tentara Belanda. Nah, kalau kita mengacu ke mata-mata, berarti ini kan dia belum keluar dong dari militer apapun dia di kesatuan apapun. Kenapa nggak dipanggil balik dulu ke Belanda sehari dua hari nih untuk menyerahkan itu terus lu balik lagi ke sini. Itu tidak terjadi. dan saya yang menerima penghargaan itu sebagai salah satu ahli waris. Ahli waris. Betul. Dan itu skrutin ringnya cukup capek saya ngurusnya gitu. Sampai saya literasi ya, Bang. Jujur, Mas Juni. Saya sempat setengahnya udah gue nyerah. Udah mau dikasih. Syukur? Nggak. Disyukur. Karena udah awalnya dapat penghargaan itu gimana, Mas? Orang atas Sebelanda di telepon apa? Bagaimana? Kan agak susah juga menyelusuri Al-Ali Waris. Kebetulan saya juga tidak tahu. Tiba-tiba di Facebook saya tuh ada yang nge-add. Ada seseorang Belanda sana nge-add. Masih muda. Masih seadik saya jauh tuh. Peng-add saya. Beliau Freddy Cliem namanya. Dia inbox saya. Dia inbox pakai bahasa Belanda. Saya jawab. Saya nggak bisa bahasa Belanda. Dia bahasa Inggris. Saya jawab lagi. Bahasa Inggris saya jelek. Tiba-tiba dia bahasa Indonesia. Saya tanya loh, kok bisa bahasa Indonesia sama orang Belanda? Saya bilang gitu. Istri saya orang Indonesia. Oke. Kita komunikasilah di situ. Dia mulai menanyakan terkait apa benar saya ini putra Pai John dan sebagainya. Mungkin dia lihat ada beberapa foto di Facebook saya. Dia mungkin melihat loh. Kok ini, 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 ini. Akhirnya disitulah disambungkan dengan atas Militech. Belanda. Kerutaan. Kerutaan. Belanda. Di Indonesia. Di Jakarta. Di Belanda. Oh di Belanda. Di Belanda. Karena dia kan di Belanda tinggal. Di Belanda akhirnya kami main email. Ada beberapa pertanyaan yang harus ajak dengan email dan dari pihak mereka pun minta pembuktian legalnya bahasa ini benar-benar putranya. Oke, saya coba untuk ini dan sebagainya saya coba semaksimal mungkin. Sampai itu tadi yang seperti saya cerita ada beberapa hal yang aduh gue nyerah udah mau dikasih syukur enggak ya sudah. Sampai saya waktu itu sempat ke makam Bapak. Jujur aja saya bilang tapi saya berusaha tapi ya biarlah kalau memang ini nanti memang bisa diperimakan oleh tapi Insya Allah Tuhan akan membuatkan jalan yang terbaik. Dan seperti itu. Dan Alhamdulillah saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba ini saya sudah gak pernah komunikasi nih. Itu durasinya berapa lama mas? Komunikasi dengan dua, ada sekitar dua tahun sampai diterima ya dari mulai komunikasi sampai mulai diterima lama mas. Ibaratnya untuk validasi ya? Untuk validasi dan karena ada ada beberapa yang saya harus sebenarnya melengkapi saya belum punya data itu sampai sekarang pun saya belum temukan data itu akhirnya kita gak pernah komunikasi tuh bener-bener bener-bener udahlah goda udahlah kalau mau dikasih seperti dia bilang udahlah kalau mau dikasihkan syukur Alhamdulillah kalau pun enggak ya sudah yang jelas saya tahu bahwasannya Bapak saya ada masih ada penghargaan di sana itu aja yang waktu itu saya tiba-tiba ada email masuk dia minta waktu dan memberikan undangan untuk menyerahkan piagam itu undangan itu dibatasi juga dari keluarga Bapak itu hanya diberikan kursi bahasanya mungkin gitu ya 20 20 undangan oke saya sampaikan ke ibu saya sampaikan ke kakak ibu kebetulan gak bisa akhirnya saya sama kakak waktu itu yang hadir karena masih ada kuota beberapa kursi ini saya aja adik-adik saya dari AKB kita juga ada organisasi yang memang disitu apa namanya isinya benar-benar anak-anak dari barat merah yang itu yang turna maupun yang orang punya masyarakat seperti itu jadi 2 tahun yang lalu AKB juga sudah berdiri karena masih ada kuota sayang dong dari mana kosong gitu kan oke kita untuk menyiasikan sejarah yang betul Pak Ijon Jambi ini kan berjasa untuk negara Belanda dan negara Indonesia ketika di Belanda itu kan beliau terlibat dalam Perang Dunia Kedua betul banyak sekali yang masuk dengan saya baca literasi Market Garden 1944 terlibat itu kewaktu itu kan yang musuhnya dengan Jerman betul Eropa kan lebih dari Jerman terus ketika di Indonesia diminta ide tentang pasukan elit ini kan dari Pak Ignatius Selamat Riyadi betul karena beliau meninggal orang-orang 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 kemudian dilanjutkan oleh AE Kawilarang betul dan punya informasi bahwa ada orang Belanda yang memiliki kualifikasi komando itu adalah Pak Fischer mungkin waktu itu Pak Fischer mungkin masih Pak Fischer betul Fischer kemudian diutuslah kalau masalah Pak Alusius Alusius untuk membujuk Bapak padahal Bapak waktu itu sudah nyaman sebagai petani sudah nyaman sebagai petani nah kembali lagi seperti seperti kita agak sedikit balik ke cerita tadi di awal ya jadi ingat seandainya Bapak itu adalah mata-mata Belanda kenapa Pak Sugiyato membujuk Bapak sampai 2 tahun logikanya kalau mata-mata dikasih 2 hari eh sorry 2 hari logikanya sampai nginep tuh mas logikanya kalau beliau ini mata-mata dikasih celah masuk langsung dong langsung di iakan dong eh gue dapat celah nih ada pintu rahasia terkait mungkin militer di Indonesia yang saya bisa masuk dari situ faktanya Pak Sugiyato sampai 2 hari 2 malam membujuk Bapak ini kan agak sedikit cerita yang kontra ya menurut saya logikanya saya misalnya saya seorang mata-mata disaat saya harus mematamatai keluarga Mas Juni tiba-tiba Mas Juni butuh pembantu rumah tangga pasti akan langsung saya iakan dong biar saya lebih bisa masuk ke logikanya ini salah ini salah satu mungkin yang bisa bukan kontra itu si monggo sekali lagi monggo tapi ini menurut saya logika saya kalau beliau memang mata-mata dari Belanda logikanya adalah di saat dia ditawarin dia pasti akan langsung mengiakan tidak harus dibujuk yang sampai memakan waktu dan yang membujuk pun bukan bukan orang sembarangan orang yang memang sudah punya malifikasi Pak Aleus Sugianto itu letnan masih letnan betul meskipun letnan dia pasti ada sangu-sangu ucapan untuk membujuk seseorang faktanya Bapak tetap masih kekeh selama dua hari itu kekeh gak mau Pak Aleus waktu itu juga karena dapat perintah dari Pak Kawi dia gak mau gagal dia gak bujuk sampai dua hari mati yowes lah Bapak mungkin gitu ya kasihan juga yaudah yuk kita ngobrol-ngobrol mungkin bahasanya waktu itu seperti itu mungkin saat itu kan Bapak kalau saya baca literatis 1949 itu sudah keluar dari militer maksudnya dari militer Belanda kemudian berkiprah menjadi karena dia cinta sama Indonesia dia gak mau pulang sampai keluarganya ditinggal sempat ada istri yang anak dan ditinggal karena dia sudah cinta sama Indonesia sampai menjadi petani dan dia dibujuk lagi untuk berkiprah di militer itu agak mungkin agak susah juga Pak Aliusius waktu itu membujuknya makanya 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 bukan satu hal yang mudah berarti kan di saat kita membujuk seseorang sampai dua hari dua malam itu kan bukan satu hal yang mudah dan pasti ada apa ya namanya ada 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 pertimbangan Bapak mungkin dia udah jenuh saya di militer atau apapun saya gak tahu sekali lagi Bapak tidak pernah cerita terkait pekerjaan beliau ini yang saya agak susah juga kalau mungkin salah satu untuk mematahkan argumen bahwasannya Bapak mata-mata salah satunya ada di situ logika saya di saat dia memang mata-mata dikasih celah masuk pasti ini logika tapi sekali lagi monggo dunia politik juga akan bermain di situ waktu itu monggo saja sih kalau masalah itu pernah gak mas waktu kecil itu dimarin Bapak kalau salah sosok Bapak itu kan sebagai sosok yang militer tegas kemudian berwibawa sama anak keluarga sendiri kalau misalnya anak ini pernah dimarahin kalau kesalahan marah kalau sudah marah marah kalau kesalahan tapi pukul saya dipukul iya pernah pernah naif kalau saya bilang bilang belum pernah naif sekali namanya anak tentara pastilah kali dua kali pernah pernah sentil kipun sentilnya ini macam-macam cuman tindakan itu pun diambil Bapak dia benar-benar melihat sejauh mana sih kesalahannya tingkat kesalahannya tingkat kesalahannya dan sekali lagi mas setelah dia melakukan apa namanya hukuman misalnya dia katakan itulah hukuman dia akan peluk saya dan dia akan berbicara bahwa saya mukul itu bukan karena saya gak sayang karena saya sayang kamu kamu salah kamu harus saya benarkan ya kurang lebih bahasanya kayak gitulah masih kecil ya cuman bahasa yang masuk ke saya sih kurang lebih seperti itu dan itu termasuk dengan kakamas sama sama oh sama ya sama ini juga kalau misalkan apa namanya gak salah ya sama cewek cewek dimarahin aja saat dimarahin aja biasa kesalahannya apa mas kalau itu mas lebih apa sih banyak sekali males makan atau jadi gini alhamdulillah kami dulu meskipun ada TV lah di meja makan kami ini kebetulan kursi saya ini kalau saya nengok ke kanan itu TV ada di situ jadi yang lain gak bisa lihat TV kalau pas makan malam kan kita bareng nih jangan gak bisa lihat TV cuman saya yang bisa lihat karena begitu saya nengok kanan sini disana ada TV saya makan bapak tau saya nengok ke TV tiba-tiba piring udah hilang dan siap-siap saja setelah itu siap-siap aja udah diambil sama bapak diambil itu yang pertama yang kedua di saat kita makan tidak boleh ada obrolan apapun kecuali terkait dengan makanan yang ada di meja papi mami tolong ambilin tempe misal papi mami tolong ambilin silahkan papi tadi di sekolah selesai kita sudah makan-makan dulu karena kebiasaan papi makan malam itu bareng setelah selesai papi akan menanyakan ke ibu saya nih papi itu tadi ngapain aja sehari itu tadi di saat kita ngobrol di meja makan kita ngomong bukan salah satunya dimarahin atau piring kita tiba-tiba hilang itu tadi diambil sama bapak udah kamu udah gak bisa meneruskan makan lagi udah boleh ambil udah kamu cerita aja kami mau makan itu yang terjadi simple ya simple tapi cara mendidiknya itu cara sendirian itu jadi kalau dikatakan galak itu enggak tegas tegas iya disiplin iya disiplin gitu loh udah biasanya setelah selesai makan itu tadi ibu ditanyain kamu seharian kemana aja ngapain aja lah bahasanya gitu baru ditanyain nanti anaknya semuanya itu tadi sekolah ngapain ini sekolah ngapain tadi gimana pelajarannya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya PRnya udah kerjakan belum atau apa dia akan menanyakan satu hari ini kami ini ngapain aja kayak gitu diskusi setelah selesai kita diskusi kita harus setengah jaman lah baru kita nih boleh nonton TV baru kita boleh nonton TV itu hal-hal kecilnya ya banyak sih kalau kejadian kejadiannya banyak sih tanjarin belajar gitu mas belajar cenderung ke ibu ibu ya pasti bapak tidak pernah menceritakan tentang dunia militernya pekerjaannya kalau punya keluarga berarti hanya urusan keluarga aja kalau itu iya ya kalau militer mungkin sisa masih oke karena mungkin ada rahasia-rahasia negara logikanya masalah PTP aja yang cuma urusan teh bukan ngecilin cuma urusan teh aja bapak ditanya nggak mau jawab apalagi yang urusannya rahasia negara kan kalau militer lebih berbahaya nih buat negara lawang urusan teh aja dia nggak mau cerita apalagi urusan yang berbau ke negara tapi yang jelas bapak selalu sampaikan bahwa tetap cinta ini juga selalu saya kalau dia cek jalan-jalan kita mau bapak ya sering sering akhir pekan apa ini mas biasanya karena kami tinggal di Subang yang sering itu setiap minggu kami ke Bandung minimal oh ke Bandung 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 nanti balik sama ibu sama ibu sama ibu sama kakak balik nanti ibu Suyadni 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 ya mampir ke Seater kadang cuma Seater waktu itu ya makan Seater seperti sekarang terus Taguaban Prahu misal nggak tentu sih tapi yang sering kalau nggak ada acara yang sering ke Bandung ke Bandung kalau masalah bukan masalah sih tentang pakaian sendiri bapak perhatian nggak mas ininya bapak itu cenderung still ya kalau saya bilang ya untuk anaknya gimana mas sama harus juga harus juga harus rapi harus rapi harus rapi jadi ya bukanya bapak saya kecil pakai pomet minyak rambut oh pomet iya maksim ijo baunya satu kilo gimana kebauan itu dipakai sama bapak sisirin eh ini tetap jadi mau sekolah mau ini tuh rambut itu pakai minyak rambut ya waktu itu kan stylenya orang waktu itu ya itu minyak rambut itu pakai ke bapak sendiri juga namanya ini dia keluar sebenarnya tapi karena mungkin pagi sore dia apa kepikul gitu jadi nggak pernah tumbuh baik itu kumis maupun jengot nggak pernah tumbuh baju juga rapi rapi bukan rapi aja apa sih bapak lagi keluar kota gitu sempet ini kontek-kontekan apa gimana waktu itu kan komunikasi juga masih susah ya telepon juga masih diputer gitu yang sering itu malah kami diajak apa diajak yang sering yang sering apalagi kalau anak-anaknya di buruk sekolah itu pasti diajak meskipun misalnya ada acara di Bandung bapak nginep di hotel A kami diinapkan di hotel lain kalau di hotel itu seru ada pertanyaan yang mungkin apa sih menjadi apa tanda tanya bagi saya apa itu kayaknya seru nih pertanyaan ini kan bapak kan militer dan menjadi apa apa sih dengan kualifikasi komando gak hanya di landa tapi juga di Indonesia ada gak sih terbesat apa terbesit di keinginan Mas Heru waktu dulu itu ingin terjun ke militer gitu enggak enggak takut perang wah pacok nih mas Heru aduh daripada perang kalau takut terakhir malu juga kan oke oke ini ada pertanyaan lagi siap saya mendengar bahwa Mas Heru ini ditunjuk kawan-kawan 4 tahun lalu ya sebagai ketua umum pengurus pusat anak ops barit merah jadi AKBM sebenarnya mohon maaf bukan ditunjuk di amanahin oh iya mendapat amanah betul AKBM ini kan sebagai organisasi yang di dalamnya adalah anak-anak putra-putri barit merah dari keluarga barit merah baik yang sudah meninggal maupun yang masih aktif bisa diceritain dong organisasi Ormas ini organisasi masa ini oke jadi gini Mas Juni organisasi AKBM ini sebenarnya kalau kita sih gak mengacu seperti organisasi-organisasi yang ada di luar sana karena memang awal dari kita membentuk AKBM ini hanya apa ya kalau orang gak bilang lumpuh kebalung pisah karena kan banyak sekali yang sekarang sudah purna ataupun tugas ini kan sekarang sudah keluar dari makopasus nih ada yang mungkin dinasnya dikorem ada dikodim atau dikoramil atau apapun nah ini anak-anaknya kalau masih bisa kita kumpulkan untuk menjalin tali silaturahmi itu aja sih sebenarnya makanya organisasi-nya ya kalau saya sih jadi ketua umumnya agak nyaman karena jangan sampai putus itu aja makanya kegiatan-kegiatannya juga ya sementara ini santai-santai apa sosial apa ya yang lebih menyentuh masyarakat betul satu itu yang lebih penting lagi adalah menyentuh ke internalnya dulu nih keluarga besarnya dulu nih baru silaturahminya silaturahminya itu yang lebih lebih penting itu aja jadi 4 tahun minta doanya juga mungkin tahun ini kami akan punas mudah-mudahan nanti lancar yang jelas organisasi ini dibentuk bukan untuk politik apa-apapun di ART kami pun jelas bahwasannya kami independen untuk masalah politik praktisnya memang berorganisasi harus berpolitik ya tapi dalam arti bukan politik yang keluar politik untuk internal diorganisasi sendiri ya saya setuju sehingga itu cuma untuk ini aja sih ya untuk jaga silaturahmi aja dan alhamdulillah beberapa sesepuh-sesepuh yang angkatan bapak itu teman-teman dari AKBM yang masih bisa kita ketemu dengan beliau-beliau yang usianya mungkin udah di 90-an ke atas ini yang dulu deket dengan bapak yang dulu di ini bapak masih bahasanya mungkin anak bapak atau mungkin yang masih gampar bapak mohon maaf nih kata-kata yang masih kena itulah bahasanya itu alhamdulillah kita bisa ketemu itu aja sih simple sih ya mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa berbagi lagi yang lebih besar untuk negeri yang kita cintai sekali lagi negeri yang kita cintai seperti apa yang diamanakan bapak saya tanggal berapa 2017 ya berdirinya AKBM 2017 ya Februari ya terus udah ada di wilayah mana aja mas ada di DKI ada di Depok ada di DIY ada di Jawa Tengah terus terakhir kemarin Banten mungkin sebenarnya tahun kemarin Sulawesi Karyanggo itu udah mau buka tapi karena ada COVID ya sampai sekarang masih mundur-mudur karena COVID juga masih kita masih yang lebih baik menjaga tapi akan lebih baik kita menjaga karena ya efeknya juga mengerikan terus mungkin nanti ekskalisi dengan kedua Jawa Timur segera menyusul satu-satu ya memang sekali lagi kalau kita mengacu ke anak top balet merah balet merahnya sendiri kan orang tua kita ini gak sebanyak mohon maaf nih institusi yang lain gitu kan jadi ya kalau kita organisasi kita anggotanya gak bisa sebesar organisasi lainnya yaitulah pasukan khusus kan gitu kan kalau kita mengacu kesananya seperti itu Mas Juni ini kan tanggal 16 April ini kan ulang tahun komando pasukan khusus yang ke-69 betul ini ya sebagai putra pendiri pertama ya kopaksus ya mungkin ada yang disampaikan yang mungkin bisa saya sampaikan adalah dirga hayu masus ke-69 tetap berani benar dan berhasil terima kasih Mas Jero siap Mas Juni terima kasih juga ngaconya hari ini nanti kita kapan-kapan ngaco lagi ya siap thank you Mas Juni siap